Ada sekitar 100 orang anak muda di Kalbar yang ikut terlibat dalam Asikbang yang merupakan program dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme yang turut bekerja sama dengan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme Kalbar. Lewat gelaran ini membuktikan bahwa banyak cara untuk berkolaborasi dan bersinergi dalam upaya penanggulangan radikalisme dan terorisme termasuk dengan insan seniman diantaranya melalui musik. Upaya yang dilakukan ini untuk membentengi para pemuda dari radikalisme dan terorisme karena pemuda ini memasuki fase sedang bergelora untuk menemukan satu informasi atau belajar terhadap satu hal sehingga ketika salah merespon satu informasi atau informasi yang kurang benar maka sangat berdampak pada pemahaman dan perilakunya. Oleh karena itu pemerintah menggandeng pemuda-pemudi untuk menyampaikan himbauan kepada mereka dalam penjagaan dan penanggulangan terorisme. Menuju ke hal-hal yang lainnya itu akan sangat berhimpang pada perilakunya sehingga ketika dia menyerap informasi tanpa menyaringnya dia kemudian berpikiran untuk mungkin saja dia mencari tahu lebih lanjut apa itu misalkan kejahatan ekstrimit kemudian dia melakukan pemuda mengundang kelompok-kelompok tersebut jadi itu memang sangat hujan untuk pemerintah Indonesia saat ini bersama-sama berada dengan semua setelah kemudian ini saya akan mengundang generasi Ketua FKPT Kalbar Wajidi Sayadi menyampaikan dalam menangani terorisme dan radikalisme perlu multi pendekatan salah satunya dengan seni misalnya mengenalkan lagu-lagu yang membawa semangat, motivasi, dan inspirasi bahwa Indonesia adalah milik kita dan harus menjaganya dengan penuh kebersamaan jadi sebelum mereka terlibat dalam aksi-aksi berupa tindakan maka wajib ditangkap agar jangan sampai terpapar maka pola-pola pendekatan melalui musik dinilai sangat tepat karena rata-rata kaum milenial gemar bermusik ditangkap, dicegah agar supaya jangan terpapar itu karena tadi itu instrumennya cenderung kepada milenial maka pola-pola pendekatannya melalui musik seperti ini karena yang gemar dunia-dunia musik seperti ini adalah anak milenial para peserta yang tampil ini berasal dari berbagai komunitas baik pelajar, mahasiswa, yang pasti rata-rata anak muda yang memiliki bakat dan kemampuan untuk mengekspresikan seni melalui lagu-lagu yang salah satunya adalah lagu yang memang sudah disiapkan oleh BNPT yaitu Indonesia Harmoni molit pun tipi mengundi tekan selamat menikmati